Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para laku kelas 6 pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Qadr marilah kita berdoa kepada Allah SWT bawasul kepada Ganyan Agung Muhammad SAW dan juga para sahabat serta muasis lembaga di sekolah kita, di madrasa kita dengan tujuan semoga ilmu yang kita belajar pada saat ini menjadi ilmu yang manfaat barakah serta bisa mengantarkan kalian semua menjadi putra-putri yang soleh dan solehat ila hadratin Nabi Mustafa SAW ala alihi wa su'abihi wa suwajihi wa dhuri wa'iyyaka nasta'in ihdina wa'arizukani fahma ala alihi wa su'abihi wa su'abihi wa'arizukani fahma mu'alhamdulillah amin ya Rabbana amin semoga terkini doa kalian menjadi putra-putri yang soleh dan soleh ilmu yang kalian belajar di MISRAMia menjadi fondasi ilmu yang manfaat barakah dunia akhirat Anakku, pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang surat Al-Qadr Kita baca bersama-sama dulu ya Suratnya mungkin kalian sudah hafal semua ini Cuma bagaimana nanti isikan duanya, pengertiannya, dan seterusnya ya Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalna'u fi leiletin qadr Wema adara'aka ma leiletun qadr Leiletun qadr khairun min anfi shah Fanazalul malayikatu warruhu fiha biizni rabihim min kulli amri salam Salamun hiya hatta amatana il fajr Selanjutnya kita perhatikan dulu perkata Disitu ada inna sesungguhnya Angzalna'u kami telah menurunkan Al-Quran Fi leilatil qadr Fi di dalam leilatil qadr Malam kemuliaan Wema adara'aka ma leiletun qadr Wema adara'aka ma leiletun qadr Wema adara'aka ma leiletun qadr Leiletun qadr ya khairun min anfi shah Di sini ada kata-kata khairun itu lebih bagus lebih baik atau lebih bagus min dari alvi seribu bulan Ya seribu bulan Kalau seribu bulan Ini kalau dijadikan tahun 83 tahun Sanazzalul malaikat warruh Malaikat para malaikat ruh Ruh disini Di ayat ini Adalah yang dimaksud adalah malaikat jibri Hatta matelahin Wajar sehingga Malam itu sampai terdapat Wajar Ini arti secara lengkap Inna angzallahu fi laylatul qadr Sesungguhnya kami telah menulis Al-Qur'an pada malam qadr Wema adara'aka ma leiletun qadr Dan tahukah kamu apakah malam kemulia itu Laylatul qadr ya khairun min alfi shah Malam kemulia itu lebih baik daripada seribu bulan Kalau dijadikan tahun 83 tahun Tanazzalul malaikat warruhu Fiha biizni rabbihi min kulli amr Ayat keempat ini Menerangkan pada malam itu Para malaikat turun Yang dipimpin oleh malaikat jibri Ruh Warruh Itu adalah malaikat jibri Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengatur dan menyelesaikan Segala urusan-urusan hambanya Yang mana pada malam hari Tanazzalul malaikat itu Semua urusan insya Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salamun hiya hatta ma'ala il fajr Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar Anakku Anakku yang sholih dan sholihah Sekarang kita memahami Isi kandungan surat Al-Qadr Surat Al-Qadr ini adalah surat yang ke-97 Surat Al-Qadr ini Diturunkan setelah surat Al-Alaq Dan sebelum surat Al-Bayna Asbabun Nuzul Atau diantara sebab turunnya Ayat Al-Qadr ini Atau surat Al-Qadr ini adalah Menurut Imam Ibn Jarir Dalam sebu hadisnya diceritakan bahwa Di kalangan orang-orang Bani Isrohim Ada seorang laki-laki yang setiap malam Selalu beribadah kepada Allah Kemudian Pada siang harinya Ia selalu berjihad melayan musuh-musuhnya Allah Jadi ketika malam Dia bersujud beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Siang harinya Dibuat untuk berjihad Menumpas Melawan musuh-musuh Allah Sampai sore hari Dan itu dilakukan Terus-menerus Bertahun-tahun Hal ini Kejadian ini Membuat kaum muslimin Merasa takjub Takjub itu heran Iya Kenapa Bani Isrohim Orang Bani Isrohim Kok bisa malamnya itu Dibuat beribadah Selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Paginya selalu Dibuat untuk Berjihad di jalan Allah Akhirnya Karena ta'ajubnya Kaum muslimin inilah Allah menurunkan Surat Al-Qadar ini Al-Qadar ini Jadi Ketika Umat Nabi Muhammad S.A.W Umat Islam Ini Salah satu Keistimewaan Dari Umat Kandil Nabi Muhammad Kita Kalau dilihat dari umur Ini Kalau mengikuti Nabi Hanya 63 tahun Umat-umat dulu Ratusan tahun Sampai ribuan Tahun Makanya Dengan ta'ajubnya Orang-orang Kaum muslimin itu Allah menerangkan Di dalam seorang kodol ini Wahai Orang-orang Muslim Jangan kamu Heran Nanti Diterangkan ya Di dalam itu Yang pertama Ayat yang pertama Menerangkan Allah S.W Menurunkan Al-Quran Dari Langit Ketujuh dunia Pada malam kodol Malam kodol itu Terjadi Pada malam Pada bulan Apa Pada bulan Rom Sebagai apa Sebagai Sebagai petunjuk Kepada Manusia Agar terhindar Dari kesesatan Ayat kedua Allah bertanya Kepada Nabi Muhammad Apakah Malam kemulia itu Wahai Muhammad Maka Allah pula Yang menjelaskan Yang mampu Menjawab adalah Bahwa Misalnya Malam kemulia itu Lebih baik Daripada Seribu bulan Kalau dijadikan Tahun Delapan Puluh Tiga Tahun Jadi Barang siapa Yang Ketika Malam Di Bulan Rom Menemukan Malam Laitul Kodol Dia Bisa Menyamai Ibadahnya Orang Bani Israel tadi Selama Berpuluh-puluh Tahun Hanya Dikalahkan Ketika kita Bertadaruk Bertakaruk Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Pada Malam Lailatul Kodol Tana Tana Zalul Malaikat Warruhu Fihah Bi Isni Rabbih Mingkuli Amr Allah Mengutus Para Malaikat Yang Dibawah Komando Kepemimpinan Malaikat Jibril Sebagai Ruh Untuk Turun Ke Bumi Guna Mengatur Segala Urusan Kesulitan Kesulitan Apapun Yang Kita Hadapi InsyaAllah Ketika Kita Beribadah Di Bulan Ramadan Dan Kita Menemukan Malam Melayatul Kodol Maka Kita Akan Diberikan Keistimewaan Keistimewaan Yang Mulia Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat Yang Kelima Salam Malaikat Yang Turun Ke Bumi Mengucap Salam Dan Mendoakan Kepada Setiap Manusia Yang Mau Bangun Malam Seperti Gamalan Untuk Bertahajud Untuk Beribadah Untuk Mencari Malam Melayatul Kodol Sampai Terbitnya Fajar Anak Anakku Muhimah Ini yang Perlu kita Ingat Yang Pertama Adalah Nama Al-Qadar Diambil Dari Ayat Yang Pertama Yaitu Inna Engzan Nahu Fi Yilai Latil Kodar Yang Artinya Kemuliaan Al-Qadar Itu Artinya Yang Artinya Kemuliaan Yang Kedua Malam Turunnya Al-Quran Disebut Nuzulul Quran Tepatnya Pada Malam 17 Di bulan Roma Romantan Jadi ketika Tanggal 17 Romantan Malam 17 Romantan Itu Dikenal Dengan Sebutan Nuzulul Quran Yaitu Malam Turunnya Al-Quran Al-Quran Malam Melayatul Kodar Adalah Malam Kemuliaan Khairun Min Al-Fishahr Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Seperti Tadi Sudah Dijelaskan oleh Pak Bahar Malam Kemuliaan Itu Yang Mana Orang-orang Muslimin Tak Heran Melihat Keistikomahan Seorang Bani Israel Yang Bisa Beribadah Setiap Hari Bertahun Tahun Berhuluan Tahun Paginya Dibuat Untuk Membelah Kebenaran Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Visah Bililah Akhirnya Allah Menurunkan Ini Sebagai Salah Satu Keistimewaan Kita Selaku Umat Nabi Muhammad Muhammad Demikian Yang bisa Pak Bahar Sampaikan Terima Kasih Pak Bahar Pesen Kalian Sudah Kelas 6 Jaga Sholat Ngajinya Ketika Kita Ngaji Kita Resapi Kita Ingat-ingat Maknanya Kemudian Kita Lakukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Semampu Kalian Kita Jadikan Al-Quran Sebagai Rujukan Kita Al-Quran Sebagai Penyelamat Kalian Di dunia Lebih-lebih Nanti Di akhirat Tetap Semangat Semoga Menjadi Tambahan Ilmu Yang Manfaat Farokah Buat Kalian Tetap Jaga Kesehatan Jaga Sholatnya Istiqomah Ngajinya Rajin Belajarnya Satu Lagi Taat Patuh Kepada Kedua Orang Tua Dan Guru Kalian Insya Allah Kalian Akan Mulia Bahagia Di dunia Lebih-lebih Nanti Mulia Bahagia Selamat Di Yaun Al-Qiamah Kita Tutup Dengan Doa Setelah Belajar Dengan Suat Al-Asur Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asur Innal Insan Lafee Khusrin Innal Lathina Amanu Innal Lathina Amanu Wa Amidu Saliha Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilhsabr Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Ya Rabbil Alamin Temikian Assalamualaikum